Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di video saya Hari ini saya akan memberikan tips Bagaimana caranya supaya kita tidak takut Melewati jalanan yang sempit Untuk kita semua Yang baru belajar menggunakan mobil manual Ataupun mobil metik Memiliki ketakutan yang sama Ketika melewati jalanan yang sempit Entah takut Mobilnya masuk ke dalam got Atau juga bisa kita menyerempet Kendaraan lain Atau juga mungkin kita menyerempet Sebuah objek entah itu pohon Atau apapun itu Yang jelas kita memiliki ketakutan Saat melewati jalanan yang sempit Hari ini saya akan memberikan tips Bagaimana caranya supaya kita Tidak takut lagi melewati jalanan Yang sempit Kuncinya adalah patokan di sebelah kanan Kuncinya adalah Patokan di sebelah kanan Dan sepion sebelah kiri Kalau kita masih Bingung tentang patokan sebelah kiri Tidak masalah Yang penting kita bisa paham terlebih dahulu Patokan di sebelah kanan Kalau kita menemukan patokan yang tepat Di sebelah kanan Sebelah kirinya juga akan Ditemukan dengan mudah Caranya adalah Kita melihat sebelah kanannya terlebih dahulu Paskan atau mepetkan Bodi mobil dengan sebelah kanan Lalu kita lihat sepion ke sebelah kiri Bagaimana jaraknya bodi mobil kita Dengan objek di sampingnya Kita akan mencari jalanan yang sempit ya Kita akan mencari jalanan yang sempit Di daerah sini Semoga ada yang dijadikan contoh Oke ini ada jalanan yang sempit ya Yang penting bodi mobil kita bisa masuk Oke perhatikan jalanannya Tidak seberapa lebar Kalau menurut saya Lebarnya mungkin sekitar 2 meter lebih Mobil saya Lebarnya 1,8 Jadi kalau melewati jalanan ini Masih bisa masuk Oke Langsung saja kita masuk ke jalanan ini ya Masuk ke jalanan ini Ingat yang tadi saya katakan Lihatnya di sebelah kanan Feelingnya di sebelah kanan ya teman-teman Oke perhatikan Bodi mobil saya Feelingnya di sebelah kanan Perhatikan Kita mepetkan bodi mobil dengan sebelah kanan Lalu kita bisa lihat sebelah kiri Spionnya Perhatikan Jarak bodi mobil kita dengan tepi Atau ada got ya disitu ya Dengan tepi itu selebar apa Kalau saya lihat masih ada space Sekitar setengah meter Jadi Kalau kita masih Ingin ke sebelah kiri sedikit Seperti ini Masih bisa Oke Kuncinya adalah di sebelah kanan terlebih dahulu Mepetkan dengan sebelah kanan Mentokin dulu bodi mobil ke sebelah kanan Seperti ini Lalu lihat di sebelah kirinya Spacenya seperti apa Jadi cukup mudah ya Kalau kasih Kalau kalian masih bingung Tentang feeling sebelah kiri Tidak masalah Yang penting kalian bisa belajar Dengan cara seperti ini Perhatikan Spacenya masih cukup lumayan Kita mentokin ke sebelah kanan Kita dapat melihat Spacenya seperti apa disitu ya Oke Masih cukup aman Kita masih bisa ke kiri sedikit Ya oke Seperti ini Kalau masih bingung Kita bisa melihat sepion aja Teman-teman Perhatikan sepionnya Itu mempet banget ya Oke Tidak masalah Yang penting Bodi mobil kita Masih bisa lewat Disini Intinya Kita mengidentifikasi Terlebih dahulu Jalanan itu Muat atau tidak Dengan mobil kita Kalau kita rasa-rasa Tidak muat Jangan nekat Masuk ke dalamnya Tapi kalau kita rasa-rasa Ini lebarnya adalah 2 meter Maka tidak masalah Mobil kita melewatinya Kalau kita perhatikan Ini jalannya Press banget Teman-teman Nah disini Menyempit sepertinya Tapi sepertinya Masih bisa lewat Oke Maju lagi Oke Sekarang saya akan Memberikan tekniknya Bagaimana cara Pasti melewati Jalanan yang sempit Yang pertama Kita mengidentifikasi Jalan tersebut Muat atau tidak Untuk mobil kita Yang kedua Kita benar-benar Menggunakan Feeling Kanan dan kiri Disini Kita lupakan Yang tadi Yang untuk belajar Kita menuju Feeling yang Benar-benar tepat Yaitu mengandalkan Feeling kanan dan kiri Kalau sebelah kanan Mungkin kita mudah Melihatnya ya Kita luruskan Setir ini Perhatikan setir saya Saya luruskan Seperti ini Ya oke Ini adalah Pojok mobil saya Perhatikan Pojok sebelah kanan Itu lurus dengan Setir ini Di sebelah kanan Ini Sejajar dengan Pojok mobil saya Pojok sebelah kanan Jadi Kalau saya perhatikan Ini masih lolos Sebelah kirinya Tidak menggunakan Lingkar setir Kalian bisa gunakan Nozzle semprot Pada mobil kalian Perhatikan Nozzle semprot Yang untuk Wiper Di sebelah kiri Itu Perhatikan Oke Yang sejajar dengan itu Adalah Batas pojok Depan sebelah kiri Jadi Kalau kalian perhatikan Itu terlalu mepet Kalian bisa Sedikit ke sebelah kanan Kalau saya perhatikan Di sini Masih cukup Jalanannya Ya Oke Perhatikan Ya Masih aman ya Sebenarnya tidak sulit Teman-teman Yang penting Kita sudah terbiasa Menggunakan mobil Feeling itu Akan terasah Dengan sendirinya Termasuk Melewati jalanan Sempit seperti ini Kita bisa Mengidentifikasi Dengan mudah Apakah jalanan ini Cukup untuk mobil kita Atau tidak Oke Perhatikan Lebarnya masih 2 meter Artinya masih cukup Perhatikan lagi Sebelah kanannya Kalau masih ragu Pentokin ke sebelah kanan Seperti ini Oke Rapatkan dengan Sebelah kanan Lalu kita lihat Di sebelah kiri Perhatikan spionnya Spion tersebut Kalau kita lihat Masih ada space Sekitar setengah meter Artinya kita masih bisa Kekiri sedikit Seperti ini Kekiri sedikit Dan kita ambil Tengahnya Oke Itu aman Sepion sini kita perhatikan lagi Jaraknya juga aman Oke Jadi cukup mudah ya Tinggal kita melihat Kanannya terlebih dahulu Dipentokin ke sebelah kanan Begini Oke Lalu kita lihat Sepion sebelah kiri Spacenya seperti apa Lebarnya Dengan Batas di sebelah kirinya Kalau sudah Kita sedikit geser Untuk menuju Tengah jalanan Supaya benar-benar Di tengah jalan Oke Ini jalanannya Sedikit menanjak Kita bisa gunakan Teknik stop and go Misalnya begini Maju Oke Beam berdepan Sudah sejajar Dengan Tepi jalan Perhatikan kanan Dan kiri Kalau sudah aman Lepas kopling setengah Oke Sampai ada getaran Lalu pindahkan Kaki kanan Dengan cepat Dari rem Menuju Gas Oke Lepas koplingnya Oke Cukup mudah ya Tinggal bagaimana kita Mengidentifikasi Jalan tersebut Muat atau tidak Dengan Bodi mobil kita Oke mungkin Segitu saja Share video saya hari ini Semoga Menambah wawasan Kita bersama Dan semoga Kalian yang bertanya Dan masih ragu-ragu Dalam melewati Jalanan yang sempit Semoga video ini Menjawab pertanyaan kalian Saya cukupkan Videonya sampai disini Sampai jumpa Di video saya selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.